Bab 71, Safira pulang ke rumah. Sesampainya Yongki di rumah Miftah, ternyata sahabatnya sedang mendapat amarah dari ayahnya. Yongki tahu jika ayah Miftah juga sama kerasnya dengan abahnya. Makanya Yongki tidak jadi masuk dan memilih berdiri di luar pintu sambil menguping pembicaraan mereka. Apa? Berani-beraninya kamu mau menikah dengan wanita desa dan miskin? Tidak mungkin. Ayah tidak akan mengizinkanmu, bentak bintara. Ayah, tapi aku mencintainya. Aku tidak mau menikahi wanita lain kecuali Safira. Jawab Miftah memberuntak. Kalau kamu berani melawan ayah, maka namamu akan aku coret dari daftar warisan. Dan semua saham kamu akan ayah tarik. Ancam bintara. Tidak apa-apa, tetapi aku tetap akan menikahi Safira. Karena dia yang mengandung anak aku. Ayah, apakah ayah tega membiarkan cucu ayah hidup di luar sana menderita? Balas Miftah sengaja berbohong. Safira hamil. Pekik bintara. Ia ayah, makanya aku harus segera menikahi dia sebelum aib ini tersebar luas. Bujuk Miftah. Dasar kamu ini, terus kapan rencana kamu untuk melamar dia? Tanya bintara mulai reda amarahnya. Karena memang sudah sejak lama menginginkan cucu. Malam ini juga, tempatnya jauh nanti kita berangkat sore ini. Jawab Miftah. Huh, kenapa dari kecil kamu ini sering merepotkan ayah? Gumam bintara terlihat garang, tapi juga bersemangat. Maaf ayah, tapi nanti kalau ayah bertemu dengan Safira, pasti akan menyukainya. Pujuk Miftah. Mencari perempuan jangan seperti itu kamu. Hanya mau saat senang dan pergi ketika susah. Mencari wanita yang mau mendampingi saat dalam kondisi apapun. Tutur bintara. Iya ayah, makanya aku sudah mengenal dari berbagai kalangan. Dan yang memiliki status bagus, belum tentu anaknya juga bagus. Ayah balas Miftah. Ya sudah kalau gitu, ayah juga mau bersiap-siap. Jangan sampai keluarga bintara mempermalukan diri saat acara lamaran. Dan suruh teman kamu masuk tuh. Tidak sopan menguping pembicaraan orang. Balas bintara berlalu pergi masuk ke kamarnya sendiri. Miftah menoleh, kemudian muncul Yonki dengan wajah meringis. Gila parah, ayah kamu masih serem aja. Ujar Yonki. Alah, kayak abah kamu tidak aja. Sindir Miftah. Kemudian mereka berdua tertawa lirih. Karena memang orang tua mereka sangat ketat dan tegas. Mif, tapi setelah aku hampir menjadi orang tua, aku tahu kekhawatiran mereka. Jadi, orang tua itu tidak mudah. Karena tidak sekedar bertanggung jawab, memberi makan, tetapi juga harus bisa mendidih ke jalan yang benar. Kata abah. Anak juga bisa membawa orang tua ke surga. Begitu juga sebaliknya bisa menyeret kita ke neraka. Selah Yonki. Kamu sudah dewasa rupanya, Yonki. Semoga saja nanti kamu bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakmu. Jawab Miftah senang. Amin. Begitu juga denganmu, Mif. Aku harap kamu bisa menjadi suami yang baik untuk Safira. Jangan kecewakan aku juga. Karena jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, sama seperti kamu mencoreng wajah aku dan Indriya. Balas Yonki. Kau tahu lebih tahu siapa aku. Sergah Miftah sedikit kesal masih diragukan. Eh, aku kemari membantu kamu untuk persiapan lamaran. Bagaimana? Tanya Yonki mengalihkan pembicaraan. Santa Yonk. Pasti sudah diatur oleh ayahku. Kamu tahukan bagaimana dia? Aku sudah bisa pastikan ayah akan mengajak keluarga besar dan menyiapkan hal-hal yang banyak. Sebab ayah tidak mau dianggap remeh oleh orang lain. Jawab Miftah. Syukurlah kalau gitu aku bisa pulang dan langsung menuju ke kampung Safira duluan. Kamu nanti menyusul ya. Jangan lupa kalau ada apa-apa kabari aku. Ucap Yonki tenang. Ia Yonk. Hati-hati ya. Karena kamu membawa istrimu yang hamil. Siap. Assalamualaikum. Pamit Yonki. Waalaikumsalam. Jawab Miftah. Tetapi baru saja beberapa langkah Yonki balik, Miftah sudah berlari memeluk dirinya dari belakang. Ih, lepaskan. Kamu kira kita sedang bermain drama? Pekik Yonki merasa risih. Sekali lagi terima kasih banyak, Yonk. Kalau bukan berkat kamu dan Indriya, mungkin Safira masih berat menerima aku. Ucap Miftah serius. Iya, iya. Buruan lepaskan aku. Jawab Yonki. Miftah melepaskan tangannya. Kemudian tertawa melihat tingkah Yonki. Perjalanan cukup jauh. Tetapi Indriya menikmatinya. Dia duduk di belakang menemani Safira. Kak Indriya, sebaiknya tiduran saja. Nanti bangun kalau sudah sampai. Pujuk Safira. Aku ingin melihat pemandangan. Sudah lama aku berdiam diri di rumah terus. Jawab Indriya. Maafkan aku ya, kak. Gara-gara aku, kakak jadi repot. Bahkan sibuk mengurus masalah ini. Ucap Safira merasa tidak enak. Ia, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi karena aku memang tidak pernah diajak jalan suamiku. Jawab Indriya sekaligus menyindir Yonki. Nanti setelah acara lamaran selesai, mau kemana? Tanya Yonki. Aku mau jalan-jalan. Nah kan, kamu sendiri yang bingung. Padahal aku malah sering mengajak kamunya bilang malas. Tetapi sekarang bilang, aku tidak pernah mengajak. Selai Yonki. Indriya tertawa. Jika diingat-ingat, memang iya. Dirinya lah yang bilang malas. Padahal aku sangat ingin jalan-jalan loh. Melihat berbagai hal. Tapi aku malas sekali keluar. Aku mudah lelah. Ajar rasanya. Ujar Indriya. Ya sudah. Kalau gitu nonton saja di Youtube. Beres kan? Selayongki. Safira ikut tertawa. Karena meskipun Indriya dan Yonki sedang berdebat, tetapi mereka malah terlihat mesrah. Sepanjang jalan, Safira mengamati sepasang suami istri yang nampak harmonis itu. Dalam hati Safira juga membayangkan. Apakah dia dan suaminya bisa seperti ini? Sedangkan saat ini, melihat wajahnya saja, Safira sudah merasa kesal. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sampai di perkampungan nenek Safira. Mereka mendapat sambutan yang baik karena sebelum itu sudah memberi kabar terlebih dahulu. Yanti yang menunggu di depan rumah langsung memeluk Safira erat. Seolah mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku senang kamu pulang, Sapa Yanti? Safira hanya memberi senyuman dan mengajak sepupunya masuk ke rumah. Yonki diri bertindak cepat. Setelah memperkenalkan diri, dia langsung memberi tahu mengenai Miftah dan kelebihan keluarga Miftah. Yonki ingin ketika Miftah datang, keluarga Safira langsung memberikan kesan positif dan juga baik pada sahabatnya. Karena soal lamaran dibilang mendadak, sehingga keluarga Safira juga langsung berusaha menyiapkan berbagai hal sebagai suguhan. Tetapi di ujung sana, nenek Safira menangis. Indria yang penasaran mendekatinya. Kenapa menangis, nek? Tanya Indria. Aku baru saja bertemu dengan cucuku, tetapi dia malah sudah mau pergi lagi. Aku tidak rela. Aku belum rela berpisah darinya. Jawab Armington menangis terseduh-seduh. Safira jadi ikutan sedih. Karena memang pada dasarnya, memang dia masih belum ingin menikah dan bersama neneknya dulu. Nek, nanti bisa ikut Safira ke kota. Pujuk Indria. Tidak, aku sudah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah beranjak dari desa ini. Aku tetap ingin hidup di sini. Andaikan menikah, aku juga menginginkan Safira dengan lelaki di sekitar sini. Tolak Armington yang seketika membuat Indria dan Yongki cemas.